Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah Kali ini, kita akan membahas tentang 3 artis terkenal yang memutuskan untuk menjadi mualaf sebelum meninggal dunia Mari kita simak kisah-kisah mengharukan dan penuh keinsafan ini bersama-sama Halo sahabat semua, siapa yang tidak kenal dengan artis-artis terkenal yang selalu menjadi idola banyak orang Namun, dibalik kesuksesan dan popularitas mereka, ternyata ada kisah yang lebih mendalam Beberapa artis ternama ini memutuskan untuk memeluk Islam atau menjadi mualaf sebelum menghadap sang halik Kita akan mengungkap kisah-kisah inspiratif ini dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini Judul, 3 artis putuskan jadi mualaf sebelum meninggal dunia Deretan artis putuskan jadi mualaf sebelum meninggal Kisah mereka menjadi mualaf memang berbeda-beda Bahkan ada yang cukup mengejutkan keluarga karena keputusan bersyahadat hanya diketahui sang suami Berikut deretan artis putuskan jadi mualaf sebelum meninggal dunia seperti dikutip dari berbagai sumber 1. Stevi Agnesia Selebgram Stevi Agnesia mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat Pada tanggal 29 Maret 2024, pukul 19.35 menit WIB Mendiang meninggal sebagai mualaf setelah bersyahadat pada 2017 Setelah menjadi mualaf, Stevi menyandang nama Islam Fatiha Halimah Insirah yang juga terpatri di papan nisannya Dalam bahasa Arab, Fatiha bermakna kemenangan, sementara Halimah berarti lembut dan sabar Sedangkan Insirah bermakna kebahagiaan 2. Sinet O'Connor Artis putuskan jadi mualaf sebelum meninggal dunia selanjutnya adalah Sinet O'Connor Penyanyi asal Irlandia ini meninggal dunia di kediaman pribadinya di Herney Hill, London, Inggris Pada tanggal 26 Juli 2023 O'Connor memutuskan menjadi mualaf pada Oktober 2018 Dia mengucapkan syahadat di bawah bimbingan Sayyumar Al-Qadri, pimpinan Islam Sunni di Irlandia Lewat Twitter Kini X, Mendiang juga mengumumkan telah mengganti namanya menjadi Suhada Sadakat 3. Uli Arta Aktris Uli Arta meninggal dunia di rumah sakit Gatot Subroto Jakarta pada tanggal 16 Juni 2013 Mendiang berpulang di usia 59 tahun akibat komplikasi jantung, liver, dan paru-paru Cerita Mendiang memeluk agama Islam baru diketahui di hari kematiannya Meski keluarga besar Uli sempat terkejut, namun kemudian menghormati keputusan Mendiang dan memakamkannya secara Islam Gatot sang suami kala itu mengatakan, Mendiang menjadi mualaf pada 2011 dan sangat ingin menjalani umrah sebelum akhirnya berpulang Allahu Alam Bisawaf Kisah tiga artis terkenal yang memutuskan untuk menjadi mualaf sebelum meninggal dunia mengajarkan kita tentang kebesaran rahmat Allah SWT Meskipun mereka hidup dalam kemewahan dan popularitas, namun di akhir hayatnya, mereka memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT Mari kita renungkan dan selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya Terima kasih telah menyaksikan video ini Kisah tiga artis terkenal yang memutuskan untuk menjadi mualaf sebelum meninggal dunia mengajarkan kita bahwa kebenaran dan keimanan bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton